Pihak kepolisian gagalkan upaya penimbunan bahan bakar solar bersubsidi di Cianjur, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita 13,6 ton solar bersubsidi yang rencananya akan dijual ke pabrik-pabrik. Sebanyak 15 kontainer dengan berat 13,6 ton solar bersubsidi ini disita petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat di kawasan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bahan bakar minyak BBM jenis solar ini disita petugas dari kediaman AH yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sengaja membeli solar dari sejumlah SPBU di Cianjur untuk selanjutnya ditimbun di kediamannya di Cilaku, Cianjur. Usai melakukan penimbunan, selanjutnya pelaku menjual ke sejumlah pabrik dengan harga standar industri atau non-subsidi. Petugas mengaku pelaku sengaja menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan dari disparitas atau perbedaan harga BBM bersubsidi dengan standar industri. Diyakini oleh anggota Polda, Jawa Barat bahwa memang terdapat penyalahgunaan BBM subsidi untuk jual ke industri di wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Jadi kemarin BBM tersebut ditangkap dari rumah. Hingga kini petugas Direktora Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat masih melakukan penyelidikan terkait kemungkinan keterlibatan sejumlah pabrik yang membeli solar bersubsidi kepada pelaku. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengamankan modus baru peredaran narkoba, yakni menukar sabu-sabu dengan solar. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berpura-pura menjadi seorang penjual kopi sambil menjajakan sabu-sabu kepada anak buah kapal. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat siang mengamankan dua tersangka penjual narkotika jenis sabu-sabu yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Yunita Janda Anak 1, warga Jalan Kalimah, Surabaya bertugas sebagai pengedar. Sedangkan SAI, warga Jalan Pragoto Gang 1, Surabaya bertugas menyuplai sabu dari bandar besar kepada Yunita. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti dua paket narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram. Untuk mengelabui petugas, tersangka berpura-pura menjadi seorang penjual kopi. Tidak hanya dapat dibeli dengan uang tunai, wanita 28 tahun ini juga memperbolehkan pembelinya menukar sabu-sabu dengan solar. Enggak, yang naik, yang punya perahu. Kamu ikut juga ke tengah kan? Iya, tapi kan aku di dalam perahu, saya enggak naik. Yang kenal kan orang perahu. Terus? Loh terus kenapa kalau enggak naik, kamu mesti ikut sampai di tengah? Katanya kan kalau enggak ada, aku enggak dikasih solar, bilang yang gitu. Modus narkoba dengan solar menjadi modus baru di areal pelabuhan. Ini kita mendapat informasi, ada seorang yang provisinya sebagai penjual kopi, yang sering naik kapal untuk menjual sabu-sabu di atas kapal untuk ABK. Baik kapal yang sandar di pelabuhan maupun yang berlabuh. Dan yang berlabuh ini kadang-kadang mereka barter sama solar. Penemuan modus peredaran narkoba ini merupakan perkembangan dari penyelidikan kasus penjualan manusia atau trafficking di kalangan ABK maupun penumpang pelabuhan. Sandi Priawan, melaporkan untuk NET.